Uludaya, Malawa, Maros Uludaya adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Uludaya berstatus sebagai desa definitif sejak tahun 1996 dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Desa Uludaya memiliki luas wilayah 11,30 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 690 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 61,06 jiwa per km persegi. Pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Uludaya. Selebesmagazine.com Sejarah, pada awalnya desa Uludaya bernama Lepahudaya. Adalah hamparan padang yang luas dan panjang yang membentang dari timur ke barat di sepanjang lereng gunung Samain Rekbulu Samin Ring. Merupakan pusat tempat karaeng, arung, dan masyarakat distrik Watang Malawa kala itu unjuk kekuatan dalam lomba pacuan kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Inilah asal-muasal nama Uludaya dibentuk. Dalam bahasa bugis ulu berarti pusat, sedangkan kaya berarti kekuatan. Uludaya merupakan pusat kekuatan. Berikut kita dengarkan kahar Musakar selaku kepala desa Uludaya saat diwawancara oleh tim investigasi Selebesmagazine Jumaat, tanggal 13 Januari tahun 2024. Saya mau bicara-bicara sedikit sama Pak Desa, bisa Pak Desa ya? Saya turutulah seorang wabarakat, Selebesmagazine Jumaat, waktu terlalu Pak Desa. Namanya Pak Desa apa Pak Desa? Di Musakar. Di Musakar. Di desa, kita kepada desa, apa namanya itu nama desa, Pak Desa? Uludaya. Uludaya. Kecamatan Anu ya, Kecamatan Malawah, Kabupaten Maros. Semuanya, bagaimana masalah ini kan kita itu sebagai rupanya desa, terutama itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Kalau Pak Desa sedikit, alhamdulillah kalau di desa lainnya sudah lancar dengan semuanya. Seluruh kelihatan-kelihatan sini sudah dilaksanakan semua oleh masyarakat dan dikumatungan masyarakat. Ada lagi pada saya yang bisa kita bantul rumahnya, kebanyakan masalah pelayanannya. Atau anu, pembayaran PBB bagaimana? Kalau di sini, pembayaran PBB disini sudah lancar disini, Pak. Sudah selesai kejahatan, sudah rampu semua. Sudah rampu semua. Dan sebuah masyarakat di sini, di desa Uludaya, terutama masyarakat disini, alhamdulillah. Dan semua sebuah masyarakat dengan baik. Dan kelihatan-kelihatan sudah disenaikan dan dikerjakan oleh masyarakat semua. Dan diikmati oleh masyarakat disini. Ini masalahnya, Pak Desa, saya mau anulut juga ini masalah jalan-jalan taninya, taninya. Ada berapa titik, Pak Desa? Kalau masalah jalanan tadi disini ada 3 titik. Sudah rampu semua. Sudah rampu semua. 3 titik ini, Pak Desa. Sudah rampu semua. Yang utama ini kepada masyarakat. Masalah-masalah yang perjalanannya terjalan. Tahan jalan taninya. Dari kematian semua masyarakat. Oke, luar biasa, Pak Desa. Selama jadi kepada desa ini luar biasa dan sangat salut kepada masyarakatnya, Pak Desa. Karena Pak Desa itu adalah membangun. Dan dia adalah utara daerah sini juga. Sambur masyarakat. Sambur masyarakat juga. Oke, terima kasih banyak. Atas bincang-bincangnya, Pak Desa. Salam. Dari Wat Pinkfet. Sambur masyarakat. Terima kasih. Sambur masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, desa ini semakin maju dan berkembang berkat kepemimpinan Kahar Musakar selaku Kepala Desa Uludaya yang menjabat saat ini. Kondisi geografis. Penggunaan lahan di Desa Uludaya berupa persawahan dan non-pertanian. Wilayah persawahan yang ada di Desa Uludaya setiap tahun semakin berkurang disebabkan adanya alih fungsi lahan menjadi pengembangan perumahan. Sehingga luas sawah yang masih ada sekarang sekitar 103,00 hektare dan lahan non-pertanian yang dimaksud sudah tercakup di dalamnya untuk perumahan. Perkantoran dan fasilitas lainnya dengan luas keseluruhan 42,29 hektare. Irigasi yang ada di Desa Uludaya panjangnya tanda kurang lebih 6.000 meter yang mengairi persawahan dan rumah-rumah masyarakat setempat. Rumah-rumah warga yang dialiri mata air dengan bantuan pipa yang telah dipasang oleh masyarakat itu sendiri. Topografi Desa Uludaya merupakan wilayah dataran tinggi pengunungan dengan ketinggian 325 mdpl. Demikian dari Tim Selebes Magazine memberitakan. Terima kasih telah menonton!